jumpa lagi tutorial kali ini saya akan berbagi cara cepat setting auto scroll di microsoft word langkah pertama kita buka dokumen atau word yang akan kita setting untuk auto scroll nya disini saya sudah siapkan untuk contoh teks pembawa berita kebakaran seperti ini ini hanya contoh saja untuk caranya kita buka file, kemudian kita arahkan ke menu option kita klik menu option, lalu kita arahkan ke bagian bawah disini ada customize ribbon kemudian di sebelah kanannya bagian atas ada popular common ini kita pilih dan ganti ke common not in the ribbon nah kemudian kita scroll ke bawah itu ada auto scroll kemudian setelah itu kita select seperti ini dan kita klik add nah maka akan muncul disini auto scroll kemudian setelah itu kita klik ok nah setelah itu kita lihat sebelah kiri bagian atas ini ada tanda icon buletan seperti ini jika pointer kita arahkan ke lingkaran icon ini ini akan muncul tulisan auto scroll nah untuk mengaktifkan kita klik di auto scrollnya dan maka pointer kita akan berubah menjadi panah seperti ini ya dan jika kita perhatikan lebih dekat disini ada dua panah yang satu panahnya itu berwarna hitam terang jelas dan kemudian ada panah yang samar-samar ya ini yang akan menjadi patokan untuk arah pergerakan scrollnya jika panah hitam yang jelas terang ini berada di atas dari panah yang samar-samar maka dia akan scroll ke atas sebaliknya jika berada di bawah maka dia akan scroll ke bawah dan semakin menjauh dari panah yang berwarna samar-samar dia akan semakin cepat speednya seperti ini ya mungkin untuk pembaca berita seperti ini kecepatannya ya nah ditinggal saja seperti ini dan kita coba membaca saudara ratusan kios di pasar darurat ini dirikan oleh pemerintah kabupaten garut di gawasan alun-alun leles kabupaten garut jawa barat kini terbakar api dengan cepat menjelarkan agangan seperti itulah kira-kira contohnya ya jika kita tidak ingin menggunakannya lagi kita klik saja di mouse-nya maka akan hilang pointernya yang berwarna hitam ya seperti ini nah jika kita tidak ingin menggunakan auto scroll ini lagi kita arahkan pointer ke icon bulat ini kemudian kita klik kanan dan disini ada pilihan remove from quick access toolbar kita klik maka dia akan hilang dari sini ya oke itu dia cara setting auto scroll di microsoft word tapi sebenarnya terdapat shortcut yang jauh lebih gampang yaitu klik pada tombol scroll mouse dan akan muncul pointer auto scroll di microsoft word kita oke itu aja guys tutorial dari gue semoga tutorial cara cepat ini membantu dan jangan lupa like subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati